Kamis pagi 24 September 2020, KPU Tanjung Jabung Timur menggelar rapat pleno terbuka pencabutan nomor urut pasangan calon di Aula Kantor KPU Tanjung Jabung Timur. Pencabutan nomor urut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Nurholis bersama 4 komisioner lainnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Tanjung Jabung Timur, Bawaslu Tanjung Jabung Timur, LO masing-masing pasangan calon. Selama kegiatan berlangsung, semua yang hadir wajib menggunakan masker dan menjaga jarak sesuai prosedur yang telah ditentukan. Hasil pencabutan nomor urut yang dilakukan langsung oleh kandidat. Pasangan calon Romi Robi ditetapkan nomor urut 2 dan pasangan calon Rasid Mustakim ditetapkan nomor urut 1. Calon Kepala Daerah Rasid mengatakan, ia bersama calon wakilnya dan tim mengucapkan terima kasih dan telah melakukan pencabutan nomor undian dengan nomor urut 1. Dan kepada seluruh masyarakat, kami juga berterima kasih atas dukungan sport sehingga kami pada hari ini dengan Bang Haji Mustakim dapat hadir dan dapat mencabut undian dengan urutan nomor 1. Calon Kepala Daerah Romi Haryanto usai pencabutan nomor urut mengatakan, nomor urut yang ia dapatkan kebetulan dengan inisial nama paslon ia sendiri, yakni nomor 2, di mana inisial paslon dirinya ialah R2. Sementara itu Ketua KPU Tanjung Jabung Timur Nurholis mengatakan, setelah melakukan rapat pleno pasangan calon Abdul Rasid ditetapkan dengan nomor urut 1 dan pasangan calon Romi Robi ditetapkan nomor urut 2. Untuk nomor urut 1, yaitu pasangan Abdul Rasid dan pasangan Haji Mustakim. Dan nomor urut 2 adalah pasangan Haji Romi Haryanto dan pasangan Haji Robi Nahdiansah. Yang mana dasar dari pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini, tentu PKPU 5 tentang tahapan pemilihan serentak, dan juga PKPU 13, perubahan kedua atas PKPU 6 tahun 2020, tentang pelaksanaan pemilihan serentak dalam bencana non-alam pandemi COVID-19, yang mana yang boleh masuk ke dalam ruangan tadi hanya pasangan calon dan ILU dan juga beberapa orang perwakilan dari bawah seluruh.